Kasus kekerasan seksual yang menimpa liter, 14, siswi SMP di Subang menyisakan pilu bagi korban. Korban yang dirogol atau diruda paksa oleh tiga temannya itu selain trauma berat juga mengalami pendarahan hebat. Korban mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dari tiga temannya, setelah sebelumnya korban dicekoki miras, pada Kamis, 18 Mei 2023. Namun kasus tersebut baru dilaporkan oleh pihak keluarga korban pada Jumat, 9 Juni 2023. Lalu, kasus pemerkosaan tersebut terungkap ketika korban memeriksakan kondisi kesehatannya yang mengalami pendarahan hebat ke RSUD Subang. Saat itulah korban menceritakan yang dialaminya kepada Dr. RSUD Subang. Menurut Direktur RSUD Subang, Dr. Ahmad Nasuhi, saat ini kondisi korban terus menurun. Korban dalam kondisi sadar namun butuh istirahat terutama psikologi yang harus dikuatkan. Dr. Ahmad menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan tim Dr. RSUD Subang, korban mengalami luka di saluran organ intim hingga pendarahan. Selain itu, korban juga terindikasi kuat mengidap penyakit langka anemia aplastik. Anemia aplastik adalah salah satu jenis kelainan darah yang terjadi karena kegagalan sum-sum tulang untuk menghasilkan sel darah. Pasalnya, seharusnya kondisi korban sudah membaik. Namun hemoglobin masih rendah meskipun sudah beberapa kali melakukan transfusi darah. Dugaan kuat korban yang mengalami kasus kekerasan seksual oleh tiga temannya tersebut, sebelumnya punya riwayat penyakit anemia aplastik hingga menyebabkan pendarahan hebat. Selain akibat jadi korban kekerasan seksual, hingga menyebabkan trauma berat yang mengakibatkan pendarahan hebat juga diakibatkan adanya penyakit bawaan anemia aplastik, ujarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!